Sedara sesosok mayat perempuan ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mayat ditemukan hanya tinggal tengkorak dan ditutupi payung. Sesosok mayat ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mayat berjenis kelaming perempuan itu ditemukan tinggal tengkorak. Mayat perempuan ditemukan pada Selasa 7 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Mayat perempuan itu ditemukan oleh warga sekitar saat melakukan pengecekan pipa air di pos 6 jalur Kalimati, kawasan Curug, Sinangka, Bogor. Saat ditemukan, jasad korban mengenakan kaus berwarna hitam, selana jeans biru, dan ditutup payung yang sudah terbuka. Selanjutnya, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah RSUD Louis Liang untuk diotopsi. Temukan sesosok mayat di wilayah Kamatan Taman Sari, tepatnya di wilayah Taman Nasional Halimun Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Di mana mayat tersebut ditemukan dalam keadaan sudah berbentuk tengkorak secara keseluruhan. Di mayat tersebut tidak kita temukan identitas. Ini dikemudian melakukan oleh PKP. PKP penemuan mayat tersebut berada di 1 km jaraknya dengan tempat wisata Gunung Salak. Hingga kini identitas korban belum diketahui lantaran saat di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan identitas korban. Lokasi penemuan mayat korban ditemukan bukan di jalur pendakian umum. Demi Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!